Jadi kali ini gue mau ngebahas mengenai kabar terbaru dari Jun Maeda ya Mungkin kalian masih ingat sekitar 3 bulan lalu gue pernah ngebahas beberapa hal mengenai dia Yang mana dia nutup akun twitternya, dia comeback dengan novel baru Tapi ternyata novel barunya menghilang dari jadwal penerbitan Kodansyah ya kan Jadi saat itu, yang jelas saat itu gue kabarkan kabar dia itu sedang tidak baik-baik saja ya kan Dan kali ini ada kabar terbaru yaitu dimana novelnya akan kembali terbit ternyata Jadi terbit ternyata novel dia itu pada Mei nanti, pada tanggal 17 Mei 2021 ya Neko Kari Zoku no Naga judul novelnya Dan apa yang spesial dari novel ini tentunya beberapa para novelist juga mengasih komentar ya mengenai hal ini Contohnya Ichiro Sakaki, kalau kalian mau baca silahkan pause saja nanti itu komentarnya Lalu yang juga ada dari Lisa ya Penyanyi kesukaan kita semua lah tentunya ya kan Lagunya udah gak usah ditanya-tanya lagi ya Dimana dia bahkan mengaku sampai air matanya mengalir membaca novel Jun Maeda tersebut Dia merasa kisah yang sangat indah ya kan Hangat dan tulus seperti Jun Maeda Jadi bagi para pecinta sastra tentunya jadi makin penasaran ya Karena ini novel sekelas apa Bahkan Lisa pun itu sampai nangis Lalu ada komentar dari Konomi Suzuki juga Ini dia komentarnya lalu ada Dari Seiyu Tomori Kusunoki Jadi mereka memang sepertinya udah baca duluan ya Dan ya buat novelnya nanti dari Kodansia tayang pada tanggal 17 Mei Gue ragu sih masuk ke Indonesia ini novelnya Tapi buat kalian para pecinta sastra mungkin wajib baca banget ya Soalnya itu sampai bisa bikin Lisa nangis itu kita penasaran ya kan Novelnya seindah apa tentunya ini bukan untuk semua orang ya Gue yakin yang bisa menangkap isi dari novel tersebut Cuman orang-orang tertentu yang bener-bener suka sama karya sastra kayak novel mungkin Yang jelas gue tadi cuman mau nginfoin dengan ini kita tau Kalau John Maeda berarti udah baik-baik saja ya Dan masih eksis berkarya Mudah-mudahan aja dia udah recovery kan dari keterpurukannya Dan bisa comeback nanti siapa tau suatu saat bikin anime lagi Jadi ya gue rasa itu aja yang bisa gue nginfoin kali ini Dan sampai ketemu di video lainnya Sampai jumpa deh bye-bye dan selamat sahur Sampai jumpa deh